kemudian hikmah diutusnya rasul sebagai suri tauladan yang baik dari ini surat al-ahzab ayat 24 gak butuh suri tauladan dari siapapun seorang muslim itu kecuali dari nabi muhammad salallahu alaihi salam semuanya udah komplit ada pada beliau iya mau cari figur seorang ayah nabi muhammad salallahu alaihi salam jawabannya mau cari figur seorang suami idaman ya rasulullah ada pada beliau mau cari sifat seorang anak yang paling berbakti ya ada juga pada diri nabi muhammad salallahu alaihi salam figur sebagai seorang pemimpin negara yang adil ya nabi muhammad juga semua sisi kehidupan nabi muhammad adalah suri tauladannya Allah yang menetapkan dalam al-quran ya laku dikana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya sungguh telah ada pada diri rasulullah jadi nabi muhammad salallahu alaihi salam suri tauladannya yang baik bagi kalian ya kan gak semuanya bisa seperti itu nabi isa misalnya bagaimana dia ya betul dia memiliki keteladanan dalam berbagai sisi yang lain ya tapi keteladanan sebagai seorang suami apakah ada pada diri nabi isa gak ada orang belum menikah gimana ya kan nabi isa kan belum menikah makanya nanti diantara misi diturunkannya nabi isa di akhir zaman adalah untuk menikah ya kemudian berumah tangga sebagaimana umumnya ya kemudian meninggal dan dikubur di muka bumi karena tidak ada manusia yang tercipta dari tanah kecuali akan kembali juga ke ke tanah gitu ya nah jadi ini yang ketiga yang keempat sebagai pembawa berita tentang hal-hal yang gaib ya makanya kalau mau bicara perkara gaib harus dengan dalil kita ini gak tau perkara gaib ya jangankan gaib yang ada di akhirat surga neraka alam kubur yang ada dalam diri kita aja kita gak tau ruh itu kan gaib tapi kita yakin ada kita ini punya nilai karena masih ada ruh iya kan orang kalau udah gak ada ruhnya secakep apapun gak ada nilainya walaupun dia apa ratu tercantik di dunia ya selagi masih ada ruhnya aja kalau ruhnya dicabut gak ada nilainya makanya dikubur aja udah ya nah itu ruh kita yakini keberadaannya tapi gaib kita gak bisa melihatnya termasuk alam gaib yang kita rasakan di dunia mimpi alam mimpi alam mimpi pernah kan pada mimpi kan kadang mimpi indah malah kalau lagi mimpi indah pengennya sih gak mau dibangunin ya kesel malah aduh lagi enak-enak mimpi dibangunin tapi gak tau dimana itu ya alam itu ya nah itu gaib iya itu di dunia yang kita sudah rasakan tapi kita gak tau bagaimana hakikatnya ya sudah eh makanya butuh dalil untuk mengatakan perkara gaib dari sumber yang maha mengetahui perkara gaib itu Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita yakin adanya surga adanya neraka karena berita yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w begitu